Intro Tidak usah keluyuran di sosmed, jika tidak mau disebut buzzer. Semua orang di sosmed adalah buzzing atas suatu kejadian. Kadang untuk dirinya, untuk temannya, untuk bisnisnya, atau untuk sikap politiknya. Ditertibkan. Ah, tempe ini ada-ada saja. Rupanya ia terlalu tua melihat fakta-fakta dan fenomena baru dalam penyebaran berita. Teknologi informasi berkembang pesat bung. Seperti kata Nasidaria. Dulu boleh saja pers disebut ratu dunia. Ia memonopoli berita dan mempengaruhi pembacanya. Tapi itu lagu lama. Sedang saat ini, kedaulatan berita ada di tangan rakyat. Di jari para netizen. Ia berfungsi ganda. Netizen bisa sebagai pembaca, segaligus pembuat berita. Boleh dikata, ia merupakan subsistem dari sistem. Pilar demokrasi kelima. Media mainstream sebaiknya berhati-hati dalam membuat berita. Sebab tak ada yang ragu bahwa alarm netizen Indonesia selalu menyala. Mereka semua buzzer yang dikenal sangat militan. Pejuang demokrasi yang tak perlu dibayar, membasing apa saja jika hoax disemburkan. Pemberitaan pers yang tidak cover both sides. Atau melihat sudut pandang berita dari dua sisi. Serta tidak berfungsi gatekeeper. Yang baik dalam menyaring setiap pemberitaannya. Akan dihabisi buzzer negara berflower ini. Tempo sudah merasakan ganasnya. Saat mempinokyokan Jokowi. Seakan belum kapok, malah Tempo terbitan berikutnya meminta buzzer Jokowi ditertibkan. Lalu bagaimana dengan buzzer-bazer yang melontarkan fitnah PKI dan sebagainya ke Jokowi dan pemerintah? Nah itulah, biar buzzer yang menjawabnya. Sebelumnya Bukalapak sudah dibuat terpuruk. Dan kini Tempo mau menjajal kesaktiannya. Bisingnya buzzer plus 6-2 tak hanya bisa membuat Bukalapak bangkrut. Tapi juga sering membantu kepolisian dengan memberi informasi dalam menangani suatu perkara. Terbongkarnya kebohongan Ratu Hoks Ratna Sarumpait adalah salah satu contohnya. Yang oleh Polri sendiri diakui berkat info dari para buzzer. Andai saja hoax Ratna saat itu mulus terlaksana. Mungkin tak hanya istana yang terbakar, tapi juga Indonesia. Lalu apakah para buzzer itu dari istana? Tidak jadi soal buzzer itu dari istana atau dari gubuk rakyat jelata. Asal tidak menyesatkan berita, membelokkan fakta, merekayasa informasi, menutupi kebenaran yang merupakan hak publik, adalah hal sah-sah saja. Jadi sebenarnya persoalannya itu dikonten, bukan istilah buzzernya. Apapun profesi Anda, termasuk menjadi buzzer bayaran sekalipun. Jika tidak dijalankan dengan benar, pasti ada akibat yang akan ditanggungnya. Buzzer dibayar, memangnya kenapa? Harusnya bukan masalah. Asal menyajikan informasi yang jujur. Sebab harusnya itu maruah utama insan buzzer. Saya sendiri tak ambil pusing. Tidak peduli mau disebut buzzernya siapa. Justru, karena ada media seperti Tempo yang mau melemahkan buzzer pendukung Jokowi yang divitnah bertahun-tahun sebagai PKI. Maka saya merasa bangga jika disebut sebagai salah satunya. Terima kasih telah menonton!